Intro Halo sahabat sapi bagus, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sapi Bagus TV Gimana kabarnya? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya Hari ini kita mau bahas tentang kondisi peternakan sapi di negara Brazil Wah, kira-kira gimana ya kondisi peternakan di salah satu negara penghasil sapi terbesar di dunia Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channelnya, biar makin afdol nonton videonya Selama ini negara Brazil banyak dikenal dunia karena keunggulan dunia sepak bola dan keunikan tarih sambanya Namun nyatanya, dalam dunia peternakan pun, Brazil berhasil menjadi salah satu negara paling unggul di dunia Dengan jumlah populasi sapi sekitar 208 juta ekor Dan hasil produksi daging sapi sekitar 10 juta ton per tahun Jumlah populasi sapi yang ada di Brazil jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya Sehingga Brazil mampu mengekspor hasil produksinya ke negara-negara lain Berbeda dengan negara Indonesia yang memiliki populasi sapi sekitar 17 juta ekor Dengan populasi penduduk sebanyak 270 juta kepala Populasi sapinya hanya sekitar 6-7% dari jumlah keseluruhan penduduk yang membutuhkan asupan daging sapi Hal ini tentu saja mengherankan Karena iklim yang dimiliki oleh negara Brazil sama dengan Indonesia Yaitu iklim tropis Jenis-jenis sapi yang dipelihara di Brazil adalah sapi-sapi persilangan Yang mayoritas berasal dari bangsa sapi Zebu atau sapi Brahman asal India Sekitar 50% populasi sapi di sana berasal dari bangsa sapi Brahman Yang kemudian dikawin silangkan dengan jenis sapi limousin, simental, dan shorthord Tak hanya itu, jenis sapi Brahman murni juga banyak dikembangkan di sana Sehingga mayoritas populasi sapinya adalah persilangan Brahman Tingkat konsumsi daging sapi di negara Brazil per kapita adalah 40-50 kg Maka dari itu, ketika makan, warga Brazil lebih banyak mengonsumsi daging sapi daripada nasi Berbanding kebalik dengan Indonesia Yang mengonsumsi nasi lebih banyak dibandingkan dengan daging sapinya Proses breeding di sana menggunakan sistem pastoral Alias sapi-sapi akan dilepas di padang pengembalaan Dan diberi pakan full grazing atau hanya memakan rumput yang ada di padang pengembalaan Dengan tambahan mineral vitamin yang diletakkan di tempat-tempat tertentu Untuk menunjang pertumbuhan sapi Sehingga mereka tetap mendapat kecukupan nutrisi Terutama mineral vitamin yang sangat dibutuhkan oleh para indukan sapi yang harus menyusui anaknya Pemberian mineral dan vitamin tambahan ini Juga bertujuan sebagai upaya menjauhkan indukan sapi Dari kasus hipokalsimia atau gangguan metabolisme Yang terjadi sebelum, sewaktu, atau beberapa jam setelah melahirkan Yang disebabkan oleh ketidaksimbangan ransum, stres berlebih, dan lain sebagainya Setelah sapi-sapi bakalan dilahirkan Mereka akan disapi untuk dibersarkan dan dikelompokkan antara jantan dan juga betina Nah, dari sinilah para peternak akan menyeleksi betina-betina dengan kualitas unggul Sebagai calon indukan Dan sisanya akan digiring untuk digemukan menjadi sapi siap potong Di Brazil juga terdapat industri-industri peternakan atau feedlotter Yang sudah berhasil mengemukan sapi dalam jangka waktu sekitar 3 bulan Sistem pemeliharaan dan perlakuan yang diberlakukan di Brazil Tentu saja berbeda dengan peternakan Indonesia Mereka melakukan pembesaran dengan fokus mengembangkan pertulangan Sedangkan proses pengembukan lebih fokus kepada bubut badan sapi Dan diberikan nutrisi tertentu agar menghasilkan daging dengan kualitas bagus Nah, kalau di Indonesia hutan-hutan tropisnya banyak dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit Maka yang terjadi di Brazil adalah hutan-hutan tropisnya banyak dialih fungsikan menjadi padang pengembalaan untuk beternak sapi Salah satu hutan tropis yang paling terkenal di daerah Brazil adalah hutan Amazon Maka dari itu, Brazil mampu mengekspor sapi dan daging sapi ke berbagai belahan dunia Seperti Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan kawasan Asia Sedangkan Indonesia unggul di bidang industri sawitnya Wah, gimana nih sahabat? Jadi udah tau kan kenapa Brazil bisa menghasilkan banyak populasi sapi dan produksi daging sapi setiap tahunnya? Nah, sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, komen, dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam, sapi bagus! Untuk sahabat sapi bagus yang membutuhkan produk molasses untuk kebutuhan peternakannya Bisa langsung menghubungi sapi bagus farm di kontak person berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya